Ada jutaan keluh kesa dan hempasan kebingungan ketika kita berada di tengah pandemi saat ini. Namun bagi kami, ini merupakan kesempatan untuk berkreasi. Contohnya, membuat guyon kebun. Dalam kreasi ini, kami bisa menjadi siapapun atau apapun. Contohnya, bapak ini. Beliau, Pak Suroso. Walaupun beliau adalah seorang general manager, tapi tetap tak luput dari keisengan anggotanya. Buktinya, beliau mau saja disuruh megang clever board ada tulisan guyon kebun. Ada lagi Fandi. Sebenarnya di atasan kami. Tapi entah kenapa, dia mau saja disuruh menghadap makhluk tak jelas. Yang jelas-jelas adalah anggotanya. Hmm, walaupun tak jelas, tapi makhluk itu penuh cinta. Kelihatan kan dari tanda lupi yang ditinggalkan di setiap sentuhan jemarinya. Lalu ada tiga pemuda yang punya banyak cerita. Yang ini ucup. Sebentar. Sebenarnya saya masih ragu sih, dia pemuda atau pemudi? Yang itu iput. Aslinya dia pawang hujan. Dan yang satu ini Dimas. Dia sangat serius kalau lagi gak serius. Kalau yang ini Eko. Dia punya banyak ide gila dan pengumbar cinta. Sangkin gilanya sering ditertawakan oleh banyak orang. Oleh Rovi, Fandi, Eka. Wait, wait, wait. Balik ke Eka. Hmm, Eka ini punya kemampuan khusus loh. Entah berapa hati yang pora-pora Anda melihat senyumannya. Nah, yang ini Rana. Dia masih muda, single. Tapi sayang, sepertinya sudah tercemari oleh senior di sebelahnya. Kelihatan kan dari senyumnya yang menggoda. Yang ini Nisa. Tawa polosnya bisa meluluh lantakan siapapun yang memandangnya. Dan ini Rita, lirikannya. Aduh, sudahlah. Dan dua orang. Eh, tiga orang ini. Rifin, Julham, Roji. Mereka terlalu bahagia. Tanpa sadar siapa sebenarnya mereka. Ah, sudahlah. Sebenarnya yang tadi itu gak terlalu penting. Yang penting tuh ini nih. Kami dari Guyon Kebon mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf, lahir dan batin. Setelah berpuasa satu bulan lamanya. Berdakat fitra menurut perintah agama. Mari kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan. Tidak dendam habis marah di hari kemaran. Binal Aydin, wal faizin. Maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin. Hayatnya makmur terjamin. Binal Aydin, wal faizin.